Intro Ya pada prinsipnya kami selaku kuasa hukum Gali Gunanjar tentunya menghormati dan menghargai apa yang menjadi pertimbangan majelis di dalam mengambil keputusan salah ini Ya pada prinsipnya dari sisi kami pun sebetulnya memang ada beberapa hal yang menurut perspektif hukum kami juga ada ya tentunya tapi pada prinsipnya kami menghargai keputusan majelis sakit Bisa dibilang hasil keputusan tadi akan dilaksanakan sidang 2x90 persiapannya untuk melaksanakan sidang? Ya kami tentunya akan melakukan beberapa hal persiapan ke depan untuk kepentingan klien kami Gali Gunanjar menyikapi dari putusan selain ini bahwa pengadilan Menteri Agat Kesehatan yang akan memeriksa, mengadiri dan memutuskan perkara ini Lalu dari Lali sendiri ada kepermintaan? Tidak ada sih Lalu dari Lali sendiri menyatakan, menyatakan sama kita bahwa prinsipnya kita siap untuk menghadapi sidang pembuktian, itu sidang-sidang berikutnya Bisa juga Tapi dari Lali sendiri kan Bisa dibilang akan dilatangkan sebagai saksi virus Bagus lah, kalau misalnya virus dihadirkan, bagus Jadi kita bisa menggali kebenaran material dari dakwaan Jaksa yang didakwakan pada Lali Udah ada info untuk saksi-saksi? Udah ada info, Pak? Dari JPU? Saya kira saksi-saksi, JPU yang lebih tahu ya Tinggal kami nanti bagaimana menggali informasi dari saksi-saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan itu karena berita acara pemeriksaan itu kan sumber daripada dakwaan Sehingga kami nanti akan melakukan penggalian terhadap kebenaran material atas dakwaan Jaksa melalui saksi-saksi itu Dari Gali sendiri, sepertinya apa, Pak? Apa yang akan kami datangkan saksi-saksi itu? Ya prinsipnya, kalau Jaksa menyatakan dan menghadirkan saksi-saksi itu kita siap sih, tidak ada masalah Sejauh ini udah ada mungkin keluhan dari Gali selama ditahanan? Sejauh yang saya dengar sih atau saya ketahui tidak ada keluhan Tapi pada prinsipnya, ya tentunya Gali menyerahkan kepada kami selaku kosa hukum untuk ke depannya ini hal-hal seperti apa akan kita lakukan persiapan-persiapan apa akan kita lakukan Kalau kumala sebetulnya sih informasi yang saya terima ya kebetulan sudah ada kegiatan di salah satu tempat Kumala sih beberapa kali datang ya ke Benjenguk Gali gitu ya mungkin belum terexpos aja atau tidak terexpos aja sih tapi yang saya tahu rutin kok kumala itu Bang, tapi kalau misalnya kumala gak datang nih Gali sepananya maksudnya Pak Abang, kenapa yang gak datang? Oh iya, kita menyampaikan bahwa ada kegiatan apa akan melakukan suatu, katakanlah suatu bertemu dengan siapa itu kita sampaikan ke Gali Tapi seolah-olah ini kayak kumala lebih memungkinkan kegiatan-kegiatan lainnya gitu Kerjaannya lah ya, jadi bilang Ada kekecewaan tersendiri gak sih dari Gali sendiri mungkin? Itu mungkin Gali yang jawab ya Gali pernah curhat atau mungkin cerita sama Abang gitu? Tidak sih, tidak Karena gini, kita kan membatasi suatu kuasa hukum hal yang menyangkut mengarah kepada hal yang bersifat pribadi ya Apakah itu persoalan atau ada tidaknya itu antara kumala dengan Gali saya kira itu mungkin lebih baik mereka yang menjawab ya Terima kasih Terima kasih